Kenapa ketawanya tipis endang ya? Oh iya ketawanya tipis endang ya? Jadi mulai pusing atau mulai jijik sama diri sendiri? Mulai jijik sama diri sendiri Kalau inces ya, inces mau kasih tau cara mengatasi stress dengan... Tidak hanya dengan menangis Oh ada tips ya inces ya? Di dalam tas inces ini yang mereknya chadel Gak bisa ngomong O Gak bisa ngomong O Masa chadel gak bisa ngomong O Gak ada Berarti gak bisa ngomong O Iya juga ya Harusnya chadel kalau bisa ngomong O Disini inces punya beberapa barang yang bisa melepaskan kesedihan anda Ini adalah... Banting Ini adalah bintang Jadi bintang ini kalau kita buka ujungnya dia akan berbunyi Ini mainan SD ya? Tapi kalau ditutup dia tidak akan berbunyi Seperti sebuah lagu Lagu dari inces Dan juga Anang Herman Sebenernya ini gak ada hubungannya sih Aku cuman... Aku cuman keluar aja gitu ya? Benar ini nanti banting ya? Iya Yang kering keluar aja Dia pake gituan bukan cuma matanya ketutup Ya semuka ketutup ya Enggak bukan semuka Pikirannya juga ketutup Iya aku gak bisa berfikir karena ini terlalu keras ya Seperti satu buah lagu Kau yang telah memilih aku Kau juga yang sakiti aku Kau putar cerita Sehingga aku yang salto Salah Salah Harusnya bener Kau putar cerita Sehingga aku yang bener Lu kan salah Harusnya salah Aku yang bener Nah kan salah Udah pernah dilempar bawa sama abang abangnya belum Belum kalau itu Jadi kalau misalnya ada stres Menangis itu kan bisa bermacam-macam ya Jadi tidak semua orang itu menangis dengan cara mengeluarkan suara .. Gak selalu Bisa saja Anda menangis dengan HIs Hahaha. Hahaha. Oh ini nangis sinden. Iya, nangisnya sinden. Nangis jazz? Kalau nangis jazz itu berbeda lagi. Gimana? Hahaha. Hahaha. Oh itu jazz. Hahaha. Oh ada bambamnya, ada bambamnya. Iya, iya, iya. Ada. Nangis rap, nangis rap? Kalau nangis rap itu kan pasti lebih capek. Karena dia akan mengeluarkan energi yang lebih banyak. Seperti apa coba? He he hee hee hee. Hahaha. 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 Biasa ya, kalau yang nangisnya penyanyi karaoke, karaoke yang tergantung pilihan lagunya, gak ada suara aja karaoke Kalo yang nyangisnya kenal, oh kak Ayu kok mukanya pas Mas Yending bilang karaoke kok agak beda sih Karena penyanyi karaoke gak pernah nangis pak, pernahnya apa? Pernanya dipegangin micnya, sebenarnya yang nangis bukan penyanyi karaoke, siapanya? Ya, yang ditinggal karaoke di rumah, yang nangis kalo ditinggal karaoke di rumah gimana? Yang nangis kalo ditinggal karaoke di rumah, itu yang bisa cuma Ayu Dewi Kenapa? Ajak dong, ajak dong, ajak dong Itu tangisan saya, tangisan Anya, manja Ayo, taw, bewah Ini ujung hidung anda basar sekali kena jilateng Enggak Sentarnya matok ya Kamera, kamera Hei Langsor deh, langsor deh kacamatanya Langsor deh kacamatanya Aduh Incus... malu Loh kan? Basar lagi Harusnya udah dari tadi kalau mau malu mah, kalau udah mau selesai baru malu. Tapi gimana Niki kesini tuh gimana kira-kira udah lebih lega. Lega banget, aduh bagus banget Dewan Curhat ini ya. Bagus ya. Kalau ada temen punya masalah. Kabar-kabarin. Aku suruh datang kesini ya. Karena ternyata di Dewan Curhat ini bisa memberikan solusi yang terbaik loh. Baru episode ini. Baru kenapa loh yang bilang begitu dari semua bintang tamu yang lainnya nyesel. Sebenernya, sebenernya kan nanya dari sudut pandang mana. Berarti Niki bisa menemukan sudut pandang itu. Yang orang lain gak lihat ya. Mungkin orang belum. Siapa tahu tamu-tamu yang selama ini merasa disini gak ada manfaat setelah merenung di rumah. Baru, baru nyesel. Ya datang nyesel. Sama aja dong. Baiklah kalau gitu, terima kasih banyak dong buat Niki Amalisa. Ini pertama kali loh. Kayaknya pertama kali sejarah dari seumur karirnya Niki ya. Ada adeknya disini. Ada adek aku. Biasanya keluarga aku tuh gak pernah mau diundang di TV. Oh lintang thank you banget. Eh eh eh. Jangan gara-gara kamu lintang gak mau diundang TV lagi. Ini adek aku umur 20 tahun tapi tabungannya udah banyak. Ya Allah, kemana aja. Karena aku kan ngeliat dari temen-temen selebriti sekarang banyak yang udah dipanggil Tuhan gitu. Aku takut nanti tiba-tiba aku dipanggil aku gak prepare apa-apa buat adek-ade aku. Jadi segala apapun yang aku punya udah ada atas nama lintang. Anak aku gitu. Oke, kalau gitu pas akan ditutup dengan suatu quote yang luar biasa bermakna penuh dengan teori dan penuh definisi. B.C.L. Bang Cak Lontong. Ngapain? Ngapain kok pakai suatu? Clecing pak. Ngapain? Sambil mikir. Tiba-tiba suruh kasih quote ya tentang adek kakak saya sendiri adek aja gak punya. Lintang. Yang ingin saya sampaikan adalah begini. Lintang itu bahasa Indonesia adalah? Bintang. Bintang. Oh itu ya? Duh. Bahasa Jawa. Jangan bahasa Jawa. Lintang bahasa Jawa. Jangan. Bahasa Indonesia nya bintang. Artinya apa? Lintang walaupun kamu punya banyak teman di luar sana. Tetapi yang perlu kamu ingat adalah teman sejatimu adalah kakakmu. Lintang kamu harus ingat kamu bersinar di malam hari. Tetapi yang bersinar lebih terang di siang hari yang memberikan energi banyak adalah kakakmu. Jadi jangan pernah anggap kakakmu itu sebagai orang lain. Tapi jadikanlah kakakmu itu adalah saudaramu. Ya emang ini adek aku. Udah. Udah. Itu dari lahir begitu brojol udah jadi saudara. Belum berubah. Udah usahain. Yang bilang sendiri gak bisa milih kakak ini segala macem. Ujungnya begini. Sudah kan? Sudah. Oke saya cari yang lain. Seperti yang saya katakan. Jangan sampai menyanyiakan waktu. Dan ketika kamu merasakan bahwa itu saatnya. Itu sudah tidak berarti lagi. Artinya mulailah dari sekarang apa yang ingin kamu lakukan. Dan mulailah dari sekarang. Berhenti apa yang seharusnya tidak kamu lakukan. Masih nyari ya. Masih nyari ya. Kita tungguin aja. Kita tungguin di hari ini. Kita tungguin yang apa ini. Kita tungguin sampai gerrrr. Ketika Fajar terbit matahari. Benar nama dia lintang Fajar. Hah? Kan saya bilang. Apaan lo gak bilang apa-apaan. Gak Fajar. Apaan lo bilang. Ketika Fajar itu terbit matahari. Dan senja terbenam matahari. Malam munteranglah rembulan. Siang ada matahari. Pelajaran apa? Pelajaran apa? Alam mengajarkan pada kita. Bahwa kita punya fungsi masing-masing. Tidak bisa saring berebut. Tidak bisa saling menggantikan. Tapi semua adalah saling mengisi. Untuk sebuah kehidupan. Keren. Keren. Masih ada lagi? Oh masih. Waktu masih ada. Waktu sayang sudah gak ada. Terima kasih ya. Terima kasih luar biasa loh. Itu meaningful banget kan. Berarti sama kakak ya. Jadi kakak adek jadi adek. Tapi saling do the best out of them. Tepuk tangan untuk Niki. Thank you so much. Nikita Mirzani udah membuka masa dunia. Bahwa Niki ternyata seseorang yang sangat peka. Dan juga menyayangi keluarganya begitu pun lintang. Terima kasih ya. Demain-demain ke Dewan Curhat. Doain ya biarlah. Dia gak pernah nangis loh. Tadi dia nangis loh. Terakhir nangis waktu papa meninggal. Yang kedua berarti di Dewan Curhat ya. Oh thank you so much. Makasih banget. Thank you banget Dewan. Makasih ya. Senang-senang. Senang-senang lagi. Baiklah kalau begitu jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Kan ini amazing banget loh. Baru pertama kali ada tamu yang merasa berguna. Dan berfaedah. Mampir kemari. Makanya nih episode yang paling lama dibikin. Karena Alhamdulillah ada hasil ya Allah. Terus saksikan Dewan Curhat setiap Sabtu. Dan Minggu jam 8.15 malam. Hanya di. Terus setuju. See you when I see you. Terus setuju. Terus setuju. Terima kasih telah menonton!